Bentrok antara warga dan penagih hutang atau dep kolektor terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Beginilah suasana kedua masa saling serang di depan kantor dep kolektor di kawasan Kelapa II Kabupaten Tangerang, Banten. Bentrokan ini merupakan buntut dari penarikan sepeda motor yang dilakukan oleh sejumlah dep kolektor di jalan yang diduga dengan cara kekerasan. Keluarga yang tak terima mendatangi kantor dep kolektor tersebut meminta pelaku yang menganiaya untuk bertanggung jawab. Namun, para dep kolektor tersebut langsung menyerang warga dengan menggunakan senjata tajam. Akibat peristiwa tersebut, tiga warga mengalami luka sabetan sajam dan benda tumbuh. Aksi penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan para dep kolektor masih terjadi yang mengakibatkan bentrok antara warga dan dep kolektor. Warga meminta polisi bertindak tegas terhadap para dep kolektor dan penyewa jasa dep kolektor. Jangan menunggu korban jiwa jatuh untuk bertindak tegas. menonton! Jangan menunggu korban dijalan papani maklumat dan penartip sama juga. Jangan menunggu korban di papani maklumi sw uncrum, menunggu dorangthere bers27 dan bapak tamAAku ini melihat dan penyewa jatuh itu saja.